Di tuding coba ilmu kebal hingga nyaris tewas, Bribda YL ternyata terlilit hutang. Seorang anggota polisi nyaris tewas dengan cara menjelakakan dirinya sendiri, entah apa yang merasuki polisi tersebut sehingga dia naikkan menusuk perut dengan pisau sangkur. Kasus ini menimpa Bribda YL, seorang personil direkturat Sambapta kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Karena luka parah, Bribda YL harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dia ditemukan oleh rekannya dalam kondisi bersimbah darah dalam rumahnya di rumahnya Perumahan Telkomas, Jalan Perintis Kemerdekaan Kejamatan Tamar Lareyah, Kota Makassar. Selasa 31 Januari 2023 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kini Bribda YL terpaksa harus mendapat perawatan tim medis di rumah sakit Mayanggara. Korban mengalami luka sayatan di leher dan luka tusukan di perutnya akibat senjata tajam. Bribda YL ditemukan bersimbah darah di rumah pamannya di perumahan Telkomas, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Dikutip dari Kompas, Bribda YL yang bertugas di direkturat Sambapta Polda Sulsel ini ditemukan oleh rekannya FN. Peristiwa ini baru diketahui setelah foto dan data-data korban tersebar di media sosial WhatsApp. Tampak korban terbaring di rumah sakit dengan luka di leher dan perutnya sambil diinfus. Berbagai informasi yang beredar bahwa Bribda YL mencoba mengakhiri hidup dengan motif yang berbeda-beda. Dia diduga menyakiti diri sendiri jika menggunakan sangkur dikarenakan stres selesai kalah judi. Informasi lain, percobaan akhiri hidup dilakukan Bribda YL diduga karena mengalami stres. Bribda YL stres diduga karena kalah judi online. Namun, Kabir Humas, Polda Sulsel, Kombes Polisi, Kombang, Suartana yang dikonfirmasi Kamis 2 Februari 2023 mengatakan berbeda. Menurut Kombang, Bribda YL tidak melakukan percobaan mengakhiri hidup. Melainkan cedera saat mencoba ilmu kekebalannya dari senjata tajam. Itu bukan percobaan mengakhiri hidup. Tapi dia terluka asal latihan mencoba ilmu kekebalannya. Tapi tidak ada masalah dan yang bersangkutan baik-baik saja, katanya. Kombang menambahkan, saat ini Bribda YL masih menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkaramakasar. Kondisi kesehatannya dilaporkan terus membaik.